Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi Transcendent pada mata kuliah Kalkulus 1. Ada beberapa sebab yang akan kita bahas. Pertama tentang inverse fungsi, dilanjutkan fungsi 1-1, grafik inverse fungsi, dan terakhir tentang turunan inverse fungsi. Langsung saja kita mulai dari inverse fungsi. Nah, kalian masih ingat definisi tentang fungsi? Nah, tentu kalian sudah pernah belajar ya di SMP maupun SMA tentang fungsi. Nah, misalkan F itu fungsi yang memetakan dari DF atau domain fungsi ke RF atau rings fungsi. Dengan X memetakan ke Y sama dengan FX. Nah, masih ingat definisi dari fungsi? Sebelum kita ke inverse-nya ya, kalian harus tahu dulu definisi dari fungsi itu apa. Fungsi, fungsi dari X ke Y adalah relasi. Relasi yang memetakan Setiap anggota domain Dengan tepat 1 Anggota kodomainnya. Nah, ini yang definisi fungsi yang sudah kalian belajarin dari SMP mungkin sudah belajar ya. Oke, coba saya ingin memberi contoh. Misalkan kita bentuk dalam diagram panah seperti ini. Ini A, ini B. Ini elemennya 1, 2, 3. Ini A, B, C. Ini pas A-nya 1-nya ke A, lalu 2-nya ke A, terus 3-nya ke C. Misalkan 2-nya juga ke B. Apakah ini suatu fungsi? Nah, jelas ini bukan fungsi. Kenapa? Karena si anggota A, yaitu domain di sini, salah satu anggota domain dalam hal ini 2, dia memiliki 2 pasangan. Yaitu A dan A dan B. Jelas, jadi ini bukan suatu fungsi. Oke, kalau saya ganti. Apakah ini fungsi? Bukan. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Di sini tadi kan ada kata kuncinya. Setiap anggota domain, berarti semua yang ada di A ini harus punya pasangan. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Apakah ini fungsi? Nah, fungsi ya. Jelas fungsi. Nah, mungkin ada yang menjawab ini bukan fungsi ya. Alasannya, ini kan ada yang punya 2 pasangan ya, A-nya. Ini kan A ini memiliki 2 pasangan. Jawabannya tidak masalah. Kenapa? Karena di sini tadi yang memiliki setiap, yang memiliki tepat 1 pasangan, itu yang domain. Yang domain. Padahal ini kan kodomain ya. Jadi, kita cukup melihatnya si domain-nya saja. Kalau setiap anggota domain di sini memiliki tepat 1 pasangan, nah ini merupakan suatu fungsi. Oke, ini contoh yang fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi fungsi 1-1 ya. Nah, bedanya dengan cuma ada fungsi apa. Nah, di sini diberikan definisi dari fungsi 1-1. Nah, fungsi Y sama dengan Fx disebut fungsi 1-1. Jika FU sama dengan FV, maka U sama dengan V. Jika U tidak sama dengan V, maka FU tidak sama dengan FV. Oke. Menarik juga ini definisinya. Juga kita visualisasikan ya, biar kalian paham. Jadi, misalkan kita punya ini domain dan kodomain. Dia dalam diagram panah A, ini B. Ini tadi 1, 2, 3. Anggota misalkan A, B, C. Oke. Oke, kalau dia seperti ini. Ke A. Ini ke A juga ini ke B. Apakah ini fungsi? Nah, sudah kita jawab ya. Ini fungsi. Pertanyaannya, apakah ini fungsi 1-1? Apakah ini fungsi 1-1? Nah, kita lihat definisinya. Fungsi Y sama dengan Fx disebut fungsi 1-1. Jika FU sama dengan FV. Jadi, FU sama dengan FV itu artinya daerah si B. Ini kan hasilnya ya. Jika FU sama dengan FV. Jika di kanannya itu ada yang sama, maka U itu harus sama dengan V. Maka U itu harus sama dengan V. Atau jika U tidak sama dengan V, maka FU tidak sama dengan FV. Nah, ini apakah terpenuhi? Nah, tidak terpenuh di bagian ini ya. Kenapa? Di sini ada yang sama. FU sama dengan FI. Yaitu, kalau di sini berarti F1 itu akan sama dengan F2. Ya kan, dalam hal ini dia sama-sama hasilnya A. Nah, padahal di sini A1 itu tidak sama dengan 2. Nah, maka ini contoh yang bukan fungsi 1-1. Oke, terus fungsi 1-1 yang seperti apa? Fungsi 1-1 yang seperti apa? Nah, misalkan ini saya ganti ya. Nah, ini kita ganti ke C misalkan. Ini 3-nya ke B. Nah, ini contoh yang fungsi 1-1. Oke, coba kita cek pakai definisi. Jika FU sama dengan FV, maka U sama dengan V. Nah, apakah di sini ada yang FU sama dengan FI? Tidak ada ya, di B. Atau, U tidak sama dengan V, maka FU tidak sama dengan FV. Nah, apakah di sini... Nah, artinya ini U tidak sama dengan V. Nah, 1, 2, 3 kan jelas berbeda semua ya. 1 kan tidak sama dengan 2, 1 tidak sama dengan 3, dan 2 tidak sama dengan 3. Nah, maka harus memenuhi FU tidak sama dengan FV. Tidak ada yang sama ya. F1 sama dengan A, gitu ya. Terus F2 sama dengan B, nah terus F3 sama dengan C. Eh, sorry, F3 kita sama dengan yang... Ini F2, C, F3 itu sama dengan B. Nah, ini ya, ini fungsi 1-1. Karena ini tidak ada yang sama kan, 1, 2, dan 3 kan tidak ada yang sama. Dan hasil F-nya juga semuanya berbeda A, B, dan C. Nah, ini contoh fungsi 1-1. Oke, ada yang bisa kita lihat gampangnya gimana sih sebenarnya fungsi 1-1? Nah, gampangnya sebenarnya bisa kita lihat, kalau fungsi 1-1 tadi yang harus punya tepat 1 pasangan, jadi kalau tadi fungsinya setiap anggota domain ya. Setiap anggota domain memiliki tepat 1 pasangan di kodomainnya. Nah, kalau ini kalau kita lihat yang harus punya tepat 1 pasangan itu tidak hanya domain maupun kodomainnya saja, kodomain juga harus memiliki tepat 1 pasangan. Jadi, bisa kita artikan fungsi 1-1 jika untuk setiap anggota domain dan kodomain, dua-duanya, semuanya, setiap anggotanya memiliki tepat 1 pasangan. Inilah definisi dari fungsi 1-1. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Nah, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan X ya. Y sama dengan X itu merupakan fungsi 1-1. Y sama dengan X itu merupakan 1-1. Karena kalau kita lihat secara grafiknya saja ya. Sekarang coba kita analisis secara grafiknya. Grafiknya tadi bilang untuk setiap anggota domain maupun kodomainnya dia memiliki satu tepat pasangan. Jadi, kalau kita lihat untuk setiap domainnya kan sumbut X ya. Nah, kalau kita setiap ambil yang di X kan pasangannya pasti 1 ya. Ini kan pasangannya 1. Di sini pasangannya 1. Nah, ini juga memiliki satu pasangan. Nah, kalau kita lihat secara visual saja gitu ya. Lalu, kalau kita lihat di sumbo Y-nya untuk setiap Y-nya atau kodomainnya ya. Ini pasangannya juga cuma 1 kan ya. Nah, ini dia pasangannya cuma 1 semua. Nah, ini contoh fungsi 1-1. Lanjut. Misalkan kita punya Y sama dengan min X. Y sama dengan minus X di sini juga fungsi 1-1. Kalau setiap X di sini dia memiliki pasangannya 1. Setiap Y juga pasangannya 1. Oke, yang terakhir. Y sama dengan X kuadrat. Apakah fungsi 1-1? Bukan. Ini bukan contoh yang bukan fungsi 1-1. Itu Y sama dengan X kuadrat. Kenapa? Nah, coba kita cari. Ada enggak yang F ku sama dengan FV? Ada. Ya kan? Nah, ini. Apakah ada yang F ku sama dengan FV? Ada. Ini sama kan di sini. Di sini dan di sini itu sama. Artinya ini FU. Ini kan FV ya. Dan keduanya sama. Tetapi ternyata U dan V-nya tidak sama. Dia berbeda U-nya di sini, V-nya di sini. Nah, ini contoh yang bukan fungsi 1-1. Kita lihat FU sama dengan FV. Tetapi U-nya tidak sama dengan V. Maka ini bukan fungsi 1-1. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kalau secara geometrik ya. Secara geometris. Secara geometris, grafik fungsi FAS 1-1 dan garis yang sejajar dengan sumbu X berpotongan di satu titik. Jadi, grafik fungsi 1-1 itu harus berpotongan dengan setiap garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke, kita lihat ya. Contoh kita tadi ini. Nah, ini. Y sama dan X tadi ini jelas suatu fungsi 1-1. Kalau pakai menggunakan teorema tadi, teorema yang secara geometris ya. Secara geometris, ini setiap kita bikin garis yang sejajar dengan sumbu X, dia pasti memotongnya di satu tempat. Ini kita potong. Nah, ini setiap kita bikin yang sejajar, ya kan? Dia memotongnya pasti di satu tempat. Nah, di sini. Ini di satu tempat saja. Maka, ini salah satu fungsi 1-1. Oke, lanjut. Yang kedua, yang Y sama dengan minus X. Nah, sama Y sama dengan minus X ini, setiap kita bikin garis yang sejajar dengan sumbu X, dia memotongnya di satu tempat. Nah, ini di satu tempat semuanya. Maka, ini merupakan fungsi 1-1. Oke, lalu yang contoh yang bukan, ya. Ini contoh yang bukan tadi, Y sama dengan X kuadrat ini bukan fungsi 1-1. Kenapa? Karena kita bikin garis yang sejajar dengan sumbu X, nah, ini dia memotongnya di dua tempat. Padahal syaratnya tadi harus memotong di satu tempat. Nah, kan saya membuat di sininya dia memotong di satu tempat, ya. Ini memotong di satu tempat, ya. Tapi kan ada garis yang lain. Nanti kan dikatakan untuk setiap garis, ya. Untuk setiap garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi, harus setiap garis yang kita buat, itu memotongnya harus di dua tempat. Nah, di sini dia memotongnya di dua tempat. Maka, ini bukan fungsi 1-1. Apalagi di sini, ya. Di sini dia malah tidak memotong. Jadi, harus tepat memotong di satu titik. Tidak boleh tidak memotong. Dan kalau memotong pun harus satu, tidak boleh dua, dan seterusnya. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada teorema. Jika F satu-satu, maka F mempunyai inverse. Kita notasikan dengan F dipangkatkan minus satu. F pangkat minus satu, titik dua, yaitu fungsi yang memetakan dari RF ke DF. Nah, ini definisi dari fungsi inverse. Ingat ya, berarti dari teorema ini tidak semua fungsi memiliki inverse. Tidak semua fungsi memiliki inverse. Yang memiliki inverse apa? Yang memiliki inverse itu cuma fungsi yang satu-satu. Kalau dia tidak satu-satu, dia tidak memiliki inverse. Oke, jadi kalau secara definisi, fungsi inverse itu ini. Ini kan sebenarnya domain F ya. Ini domain F, ini RF. Nah, kalau fungsi yang memetakan dari domain ke F tadi, kita simbolkan fungsi F. F, maka sebaliknya fungsi yang memetakan dari RF ke DF ini kita sebut sebagai fungsi inverse. F pangkat minus satu penulisannya. Nah, seperti itu. Ini definisi dari fungsi inverse ya. Jadi, dilihat tadi harus satu-satu dulu, baru dia memiliki inverse. Nah, sekarang cara mencarinya gimana ya? Cara mencarinya ini. Jadi, fungsi inverse itu fungsi yang memetakan dari Y ke X. Y ke X kita tulis dengan F inverse X. Nah, jadi kalau caranya ya nanti ini seperti ini. Dibikin X sama dengan. Dari sini kelihatan, oh ternyata nanti untuk mencari inverse itu kita bikin X sama dengan. Nah, sama dengan fungsi dalam Y. Nah, ini cara mencari fungsi inverse nanti. Nah, ini ya visualisasikan. Jadi, kalau dia memetakan dari DF ke RF, itu kita sebut sebagai fungsinya. Y sama dengan F, F X. Tapi kalau dari RF ke DF, kita tulis F pangkat minus satu, itu inverse-nya. Kita tuliskan nanti jadi X sama dengan F inverse Y. Berlaku hubungan bahwa F inverse dari F X itu sama dengan X. Jadi, F inverse dari fungsi F X, nanti dia kembali lagi ke X. Dan dari F inverse Y, F dari F inverse Y itu sama dengan Y. Terakhir, ini domain dari F inverse sama dengan RF, jelas ya. Berarti kalau F inverse tadi domainnya si RF, karena di sini. Tapi kalau hasilnya, hasil dari F inverse itu DF. Hasilnya di sini. Jadi, F inverse itu memiliki domain di RF dan kodomainnya di DF. Nah, sekarang. Tadi, untuk mengecek, untuk dia memiliki inverse, itu kan dia harus fungsi satu-satu. Nah, untuk mengecek fungsi satu-satu, kita cukup kesusahan. Tadi ada cara gampangnya, sebenarnya tinggal kita buat saja grafiknya, terus kita bikin garis yang sejajar dengan sumbo X. Apakah dia memotong tepat satu? Kalau tepat satu, berarti dia merupakan fungsi satu-satu. Nah, tapi nanti kalau grafiknya yang susah, gimana? Tidak mudah digambarkan. Nah, maka kita akan kesusahan menentukan apakah dia fungsi satu-satu, yang implikasinya apakah nanti dia memiliki inverse. Nah, di sini ada teorema yang memudahkan kita. Jika F monoton murni, nah, monoton murni itu artinya selalu naik, ataupun selalu turun. Maka F mempunyai inverse. Nah, ini penting ya. Kalau dia monoton murni, maka dia memiliki inverse. Nah, ini contohnya. Tadi kita punya Y sama dengan FX ya. Ini contoh yang dia memiliki inverse. Nah, kalau kita lihat, FX sama dengan X, itu kalau kita turunkan, itu sama dengan satu. Nah, satu itu kan lebih besar dari nol ya. Kemarin sudah kita bahas ya, di aplikasi turunan, itu kita gunakan untuk fungsi monotonnya. Fungsi naik atau fungsi turun. Kalau turunan pertamanya itu negatif, berarti dia monoton turun. Kalau turunan pertamanya itu positif, berarti dia monoton naik. Kalau di sini, turunan pertamanya satu. Nah, satu itu kan selalu positif ya. Satu itu selalu positif. Berarti ini merupakan contoh fungsi yang memiliki inverse. Atau karena dia monoton naik. Secara gambar saja kan kelihatan juga ya. Fungsi monoton naik, dia selalu naik. Tidak ada penaturnya, dia selalu naik. Oke. Selanjutnya, kalau kita punya Y sama dengan, Y sama dengan main X, atau FX sama dengan minus X ya. Kalau kita cari turunannya, itu sama dengan minus satu. Nah, turunannya minus satu, minus satu. Berarti selalu negatif, selalu negatif satu. Artinya dia monoton turun. Secara grafik aja kelihatan, dia selalu turun ya. Berarti ini dia memiliki inverse. Nah, inverse-nya ada. Terakhir, kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita gambarkan ini ya, Y sama dengan X kuadrat, FX sama dengan X kuadrat. Nah, ini dia. Apakah selalu monoton naik atau selalu monoton turun? Nah, kalau secara grafik aja kelihatan ya. Di sini dia turun ya. Ini turun. Nah, tapi setelah itu dia naik. Ya, dia turun terus naik. Berarti enggak monoton murni dong. Karena ada saat di mana dia turun, ada saat dia naik. Kalau secara turunannya, kita gunakan turunan pertamanya, itu X kuadrat kan 2X ya. 2X ini ada dua kemungkinan. 2X ini ada dua kemungkinan. Dia bisa lebih besar dari 0, bisa juga kurang dari 0. Lebih besar dari 0, jika X yang digunakan itu X yang positif. Dua kali positif, maka jadi positif. Tapi ini akan jadi negatif, jika X yang kita gunakan itu negatif. Ini 2 kali min 1, misalkan dia jadi negatif. Nah, maka ini contoh yang tidak memiliki inverse. Karena dia tidak monoton murni. Dia fungsi naik, jika X lebih besar dari 0, dan dia turun jika X kurang dari 0. Maka dia tidak murni. Jadi, F inverse-nya tidak ada. Contoh ya, FX sama dengan X minus 1 per X plus 2. Periksa lah, apakah F mempunyai inverse jika ada tentukan inverse-nya. Oke, tadi ya kita sudah punya teorema yang bagus. dia itu punya inverse jika monoton murni. Nah, maka kita cek dulu kemonotonannya itu pakai turunan pertama. Jadi, X minus 1 per X plus 2. Kita cari turunannya dulu ya. Turunan pertamanya. Ini karena U per V. Jadi, U aksen V plus U V aksen per V kuadrat. Jadi, U aksen-nya 1. V-nya berarti ini X plus 2. Min. U V aksen. U-nya X minus 1. V aksen-nya 1 per V kuadrat. Kalau kita hitung, jadi 3 per X plus 2 kuadrat. Apakah ini selalu positif? Apakah ini selalu negatif? Jelas, ini merupakan selalu positif. Kenapa? Karena ini 3. 3 itu kan positif ya. Dibagi dengan X plus 2 kuadrat. Mau berapapun nilai X-nya, ini selalu positif. Karena ini dikuadratkan. Ini karena ini dikuadratkan. Jadi, ini walaupun X-nya kita ganti minus 10 gitu. Hasilnya di jumlah berarti-berarti minus 8. Tapi dikuadratkan kan jadi positif. Positif per positif, dia jadi positif. Maka bentuk seperti ini dia selalu positif. Artinya dia ini monoton naik. Monoton naik. Karena F selalu naik, artinya monoton murni, maka F mempunyai inverse. Nah, sekarang kita nyari inverse-nya. Tadi sebenarnya sudah disinggung di awal ya. Cara menentukan inverse itu tinggal kita ubah jadi X sama dengan fungsi dalam Y. X sama dengan fungsi dalam Y. Dalam hal ini, kita bikin X. Ini jadi Y sama dengan ya. Ini dikali silang saja ke sana. Berarti X, Y plus 2Y sama dengan X-1. Oke, lalu setelah itu dikumpulkan jadi satu. Ini seperti ini. Terus kita kumpulkan jadi satu yang ada X-nya. Nah, karena kita ingin mencari nilai X sama dengan. Ini sudah seperti ini. Terus yang ada X-nya dikumpulkan jadi satu ya. Ini kita kumpulkan jadi satu. X-nya ke kiri. Berarti X plus Y min X. Lalu ini pindah ke kanan. Berarti min 2Y min 1. Terus ini sebenarnya bisa kita ubah jadi X kurung buka. Y minus 1 ya. Sama dengan min 2Y min 1. Berarti ini dipindah ke kanan. Jadi dibagi. Maka X sama dengan min 2Y min 1 per Y min 1. Nah, ini sudah kita ketemu inversenya. Jadi ini kita X sama dengan fungsi terhadap Y. F inverse Y. Nah, ini jadi fungsi terhadap Y. Intinya itu ya. Kita ubah jadi X sama dengan. Nah, maka F inverse Y itu min 2Y min 1 per Y minus 1. Kalau kita tulis. Nah, kalau kita tulis FX-nya ya. Berarti Y ini tinggal kita ganti dengan X. Ini Y-nya tinggal kita ganti saja dengan X. Maka jadi min 2X min Y per X minus 1. Itu inilah inversenya. Oke, mudah ya. Tadi pertama harus dicek dulu apakah dia punya inverse. Kamu cari turunannya. Apakah selalu positif atau selalu negatif. Nah, kalau selalu positif atau selalu negatif. Maka dia memiliki inverse. Cara mencari inversenya tadi. Kamu ubah fungsi kita yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Kita lanjut. Suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse. Dengan cara membatasi daerah asalnya. Jadi, kita sudah paham ya dari tadi bahwa tidak semua fungsi itu punya inverse. Tapi, kalau domainnya nanti kita batasi, fungsi itu akan bisa jadi memiliki inverse. Contoh ini ya. Kita tadi sudah jelas bahwa FX sama dengan X kuadrat ini tidak memiliki inverse. Karena ini monoton turun, lalu monoton naik. Tidak memiliki inverse. Akan tetapi, kalau daerahnya itu kita batasi, daerahnya kita batasi untuk X yang lebih besar dari 0, untuk X yang lebih besar dari 0, berarti X lebih besar dari 0, kita lihat di kanannya sumbu Y. Ini grafiknya berarti yang cuma yang ini ya. Nah, ini dia jadi monoton naik. Gambarnya naik ya. Ini monoton naik terus. Maka F inverse-nya ada dong. Sekarang jadi ada. Nah, selanjutnya, kalau FX sama dengan X kuadrat, yang kita pakai saat X-nya itu kurang dari 0 ya. X-nya kurang dari 0. Maka ini dia memiliki inverse. Karena kita lihat nilainya selalu turun. Monoton itu turun. Maka dia memiliki inverse-inverse-nya ada. Oke ya. Ini contoh yang dia memang fungsi kita tidak memiliki inverse. Tapi setelah kita batasi domennya, supaya dia selalu monoton murni, dalam ini monoton naik atau monoton turun, maka dia akan menjadi memiliki inverse. Oke. Pertanyaannya, kalau FX sama dengan X kuadrat itu memiliki inverse, inverse-nya seperti apa? Yang bentuknya kuadrat, boleh kita cari ya. Oke. Misalkan ini, kita punya tadi Y sama dengan, Y sama dengan X kuadrat ya. Ini jelas tidak memiliki inverse. Nah, tapi kalau kita batasi domennya ya, misalkan tadi kita pilih X-nya yang lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0, ini bisa jadi dia memiliki inverse sekarang. Oke. Coba sekarang kalau sudah punya inverse, dia inverse-nya apa? Inverse-nya apa? Atau sebentar, kita cari dulu, selidikin dulu ya. Y aksennya apa? Y aksen tadi kan 2X ya. Kalau X-nya lebih besar dari 0, berarti ini nilainya selalu positif. Ya kan? Karena X-nya lebih besar dari 0. Berarti ini monoton naik. Nah, kalau monoton naik, berarti ini dia memiliki inverse. Oke. Inverse-nya apa? Ya udah, Y sama dengan X kuadrat ini, kita ubah jadi, X sama dengan, berarti X sama dengan apa? X sama dengan plus minus akar dari, Y gitu kan? Kita lihat, X sama dengan plus minus dari akar Y. Nah, karena di sini tadi sudah didefinisikan, X-nya itu positif, maka yang dipakai yang mana? Yang plus akar Y atau yang minus akar Y? Jelas yang plus akar Y. Nah, itu ya. Ini jelas yang plus akar Y. Kenapa? Ya, ini tadi kan dia syaratnya X-nya positif. Maka kita dapet di sini, yang dipakai ya, yang dipakai X sama dengan akar Y. Artinya, F minus F inverse X-nya, tadi sama dengan akar X ya. Jadi, kalau inverse-nya kan tinggal kita ganti ya, Y-nya dengan X. Nah, ini contoh ya. Yang kedua contohnya, misalkan yang Y sama dengan X kuadrat ya, tetapi kita ambil untuk X-nya kurang dari 0. Sekarang turunannya apa? Turunannya berarti 2X ya. Jelas, ini X-nya kurang dari 0 syaratnya. Maka ini fungsinya negatif ya kan? Artinya dia monoton. Monoton. Negatif itu turun ya. Turun. maka Y sama dengan X kuadrat, tadi kita ubah jadi X-nya sama dengan plus minus akar Y. Sekarang kalau ini yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang minus. Karena X-nya syaratnya kurang dari 0. Ya, maka X sama dengan minus akar Y. Maka F inverse X, kita sama dengan minus akar X. Nah, ini ya. Jadi, tergantung ya, tergantung batas domain-nya yang kita pakai apa. Kalau tadi yang plus, berarti yang kita pakai yang akar X. Kalau yang minus, minus akar X. Nah, ini contoh bahwa dia awalnya tidak punya inverse. Kalau keseluruhan domain, dia tidak memiliki inverse. Tapi kalau kita batasi domain-nya, dia jadi memiliki inverse. Oke, coba kita kasih contoh yang lainnya. Oke, sekarang, untuk yang persamaan kuadrat ya, yang lengkap ada A, ada B, ada C-nya ya. Nomor 3. Misalnya, saya punya FX sama dengan X kuadrat plus 2X, atau jangan 2 ya. 4X saja. 4X plus berapa ya? 10 misalkan. X kuadrat plus 4X plus 10. Apakah ini punya inverse? Coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Turunannya apa sih? Turunannya apa? 2X plus 4 ya. Nah, 2X plus 4 ini, apakah dia memiliki inverse? Apakah ini selalu positif? Apakah ini selalu negatif? Nah, coba saja ya. Coba, kalau misalkan saya ambil ya, X-nya sama dengan 0. Nilainya berapa? Y-nya. Y aksen kita. 4 ya. Oh, positif. Tapi, kalau X-nya saya ambil negatif 3 misalkan. Jadi, berapa Y aksennya? Negatif 3 berarti negatif 6 ya. Negatif 6 ditambahkan, 4. Negatif 2 lah. Ini monoton turun, ini monoton naik. Nah, berarti ini dia contoh yang tidak memiliki inverse. Nah, ini tidak memiliki inverse. Nah, sekarang, coba akan kita batasi ya. Coba akan kita berikan batas supaya fungsi ini memiliki inverse. Oke, cara memberi batasnya, ini kita sama dengan Kak Nol aja ya. turunan pertama ini. 2X plus 4 sama dengan 0, maka kita dapat 2X sama dengan minus 4 ya. X-nya sama dengan ini jadi minus 2 ya. jadi batasnya itu di minus 2. Kalau X-nya nanti kurang dari minus 2, maka dia akan jadi negatif. Tapi kalau X-nya lebih besar dari minus 2, dia akan positif. nah ya, jadi ini nanti batasnya ini. Ini batasnya ada 2 ya. Tadi saat X-nya kurang dari minus 2, atau saat X-nya lebih besar dari minus 2. Nah, ini batasnya. Oke, misalnya ya, misalkan ini sudah nanti kita beri batas kurang dari minus 2, atau lebih besar dari minus 2. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencari inverse-nya? Oke, sekarang cara mencari inverse-nya ya sudah. Kita ubah ini jadi X sama dengan. Oke, sebentar ini saya hapus. biar ada tempat untuk mengerjakan. Oke, kita bikin Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 10. Gimana ya? Mengubahnya menjadi X sama dengan. Gimana? Mengubah X sama dengannya. Ini pada ada X kuadrat ada 4X ya. Nah, ini kita gunakan dengan melengkapkan kuadrat 10. Nah, kalau masih ingat ya. Seperti ini Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, jadi ini plus 4 dapat dari mana? Dari ini ya. Setengahnya yang tengah dikuadratkan. Jadi, sebenarnya ini dapat dari min B. Min setengah B ya. Eh, enggak. Pakai minus ding. Setengah B dikuadratkan saja ini dapatnya. Setengahnya 4 itu kan 2 ya. 2 dikuadratkan 4. Ini plus. Nah, ini harus disinkronkan karena ini 10 ya. Berarti masih ada plus 6 ya. Nah, ini bisa kita tulis jadi X plus 2 dikuadratkan ditambah 6. Kan gitu. Karena 6-nya dipindah, maka jadi X plus 2 dikuadratkan itu sama dengan Y minus 6. Nah, berarti kita dapat Y-nya. Kan kita ingin menjadi X sama dengan ya. Pengen jadi X sama dengan ya. Berarti ini X plus 2 sama dengan plus minus akar. Ya, dari Y minus 6. Gitu. Berarti X-nya sama dengan apa? Plus minus akar Y minus 6 dikurangi 2. Nah, inilah X sama dengannya. Sekarang, tinggal kita tuliskan F inverse-nya. Nah, kita tulis di sini ya. Maka, F inverse X kita itu sama dengan ada plus, ada minus-nya ya. Kita ambil yang plus dulu. Berarti yang plus saat akar dari X minus 6 dikurangi 2. Lalu yang satunya F minus X itu sama dengan akar. Minus akar ya. Minus akar dari X minus 6 dikurangi 2. Jadi, ada yang minus, ada yang positif. Nah, sekarang kita berikan syaratnya ya. Syaratnya di sini tadi untuk X-nya kurang dari negatif 2 maupun X-nya yang lebih besar dari negatif 2. Untuk fungsi yang pertama ini untuk kasus ya, untuk kasus bahwa domain fungsi kita itu lebih besar dari minus 2 ya. Lebih besar dari minus 2. Tapi yang bawah ini, inverse yang fungsi yang bawah ini untuk kasus domain fungsi kita itu kurang dari minus 2. Jadi, tergantung nanti di awal dikasih domain-nya yang mana. Kalau domain-nya yang lebih besar, domain fungsinya itu untuk X yang lebih besar dari minus 2, ya ini X lebih besar dari minus 2, maka kita gunakan yang atas. Tapi kalau domain fungsinya nanti X kurang dari minus 2, maka kita pakai yang bawah. Ini saya lengkapi, ini X kurang dari minus 2. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang grafik fungsi inverse. Titik X, Y terletak pada grafik F. Jadi, kalau F itu titiknya X, Y. Nah, tapi kalau kita gambarkan titik Y, X terletak pada F inverse. Jadi, inverse itu kan dibaliknya ya. Maka kalau X, Y terletak pada grafik F, maka kebalik F inverse itu titiknya jadi Y, X. Titik X, Y dan Y, X simetri terhadap Y sama dengan X. Maka, grafik F dan F inverse simetri terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini kata pentingnya ya. Grafik dari fungsi F dan F inverse itu dia simetri terhadap Y sama dengan X. Misalnya, ini kita punya grafik untuk fungsi Fx ya. Ya, ini fungsi Fx. Maka, grafik F inverse itu merupakan grafik yang simetri terhadap Y sama dengan X. Nah, ini misalkan Y sama dengan X-nya. Maka, simetrinya di bawahnya, nah, ini simetri, ini merupakan grafik dari F inverse X. Ya, diingat-ingat bahwa grafik fungsi F dan F inverse itu saling simetri terhadap Y sama dengan X. Sekarang, turunan inverse fungsi. Teorema ya. Diberikan teorema, misalkan F, F itu merupakan fungsi monoton murni dan mempunyai turunan pada selang ke I. Jika F aksen, X tidak sama dengan 0 dan X elemen Y, maka F inverse dapat diturunkan, maka F inverse dapat diturunkan di Y sama dengan Fx. Dan, berlaku hubungan F inverse dari Y sama dengan seper F inverse X. Nah, ini ya, kata pentingnya. Bahwa, turunan ya, turunan dari F inverse, turunan dari F inverse itu sama dengan seper turunan dari fungsi kita, F, X. Nah, ini ya, nanti sering kita pakai ini sifat. Bahwa, turunan dari inverse itu sama dengan seper turunan dari fungsi. Bentuk di atas juga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kalau kita pakai notasi DY, DX, bahwa DX, DY, itu sama dengan 1 per DY, DX. Contoh nih, kita suruh menentukan F inverse dari 4. F inverse yang diturunkan terus substitusi 4. Oke, maka caranya, kalau cara biasa ya, kalau cara biasa gimana? Ya, cari inverse-nya dulu. cari inverse-nya dulu diturunkan, baru disubstitusikan 4. Nah, itu kalau pakai cara biasanya. Nah, kalau ini, kalau kita gunakan teorema tadi, maka F aksennya, F aksen X kan sama dengan 5X pangkat 4 plus 2 ya. Ya, ini F aksen X sama dengan 5X kuadrat plus 5X pangkat 4 plus 2. Maka, jika Y sama dengan 4, jika dan hanya jika X sama dengan 1. Nah, setelah itu, F inverse aksen 4 sama dengan 1 per F aksen 1, yaitu sama dengan 1 per 7. Nah, coba saya jelaskan ini. Ladi kan kita punya teorema-nya ini ya. Nah, teorema-nya ini bahwa F inverse diturunkan tapi ini fungsinya terhadap Y ya. Fungsinya terhadap Y itu sama dengan 1 per F aksen X ya. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke kita ya. Kita aplikasikan ke sini berarti F inverse aksen, nah ini tuh kan harus Y ya. Ya kan? Ini tadi kan harus Y. Coba diperhatikan. Ini kan Y ya. Ini tuh kan sama dengan Y-nya ya. Ini tuh sama dengan Y-nya. Itu harus 1 per F inverse 1 ya. Ini harus 1 ini nilai X-nya. Ini 1 X-nya. Padahal Y-nya Y-nya sama dengan 4 ya. Y-nya sama dengan 4. Yang disubstitusikan di sini itu harus X-nya. Nah, ini harus X-nya. Nah, X-nya itu berapa? Ya, harus dicari ya. Harus dicari karena di sini itu Y di sini yang ditanya ini ini itu nilai Y. Ini itu Y bukan X. padahal kita kalau menggunakan rumbus ini harus seper F-aksen X. Maka X-nya dicari dulu saat Y-nya sama dengan 4. Maka ini kita ganti Y-nya dengan 4. Berarti 4 sama dengan X pangkat 5 plus 2X plus 1. Kan gitu. Nah, kita dapat ini dipindah ke kiri jadi 3 ya. 3 sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X. Nah, salah satu yang memenuhi ini atau paling mungkin satu-satunya ya. Satu-satunya yang memenuhi di sini kan saat X-nya sama dengan berapa? Yang memenuhi di sini X sama dengan 1 kan. 1 pangkat 5 ditambah 2 kali 1 kan 3. Maka kita dapat X-nya 1. Maka di sini terus disubstitusikan jadi 1. Nah, jadi hati-hati. 1 terus substitusi ke sini ya. Substitusi ke F-nya. Ini F1. Itu berarti kan 1 pangkat 5 ditambah 2 kali 1 ya. Lalu ditambah 1. Eh, bentar. Diturunannya maaf. Substitusinya keturunan. Kalau keturunan berarti ke sini ya. 5 kali 1 ditambah 1 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, maka ini jadi 1 ke 7. Oke, kita ulangi. Jadi, hati-hati ini tadi dipakai F aksen ya. F aksen 4. Nah, 4 ini nilai Y-nya. Jadi, di sini nilai Y-nya. Nilai Y. Kalau nilai X-nya berapa? Nilai X-nya harus dicari dulu. Karena ini rumusnya kan harus F aksen X ya. X-nya berapa? X-nya itu dicari dulu. Nah, cara mencarinya ini tadi. Ini Y, ini Y-nya. Berarti kita ketahui sama dengan 4 sama dengan X pangkat 5 plus 2 X plus 1. Maka dapat nilai X-nya sama dengan 1. Sudah, kalau kita sudah masukin di sini. F inverse aksen Y dalam ini Y-nya sama dengan 4 sama dengan 1 per F aksen X. Nah, X kita tadi sudah kita cari 1. Maka substitusikan F aksen 1 ke sini hasilnya 7. Maka hasilnya 1 per 7. Oke, bisa ya? Jadi untuk menentukan turunan dari fungsi inverse. Kita lanjutkan. Nah, ini tinggal latihan soal ya. Nanti silahkan dikerjakan. Tentukan fungsi inverse bila ada. Maka ini catatan di sini harus kalian tunjukkan dulu. Dia memiliki inverse atau diselidiki dia memiliki inverse nggak pakai turunan tadi ya. Jadi pertama ini silahkan diselidiki dulu apakah dia memiliki inverse. nah ini. Jadi nanti silahkan nomor 1 sampai 6 diselidiki dulu apakah dia memiliki inverse. Tadi pakai menonton murni tadi ya. Kalau dia memiliki inverse silahkan tentukan nilai inverse-nya berapa. Oke, saya kira cukup ya pembahasan kita kali ini tentang fungsi transcendent masih bagian awal yaitu tentang definisi dari fungsi inverse dan sifat-sifatnya tadi ya. Salah satunya turunan dari fungsi inverse. Karena nanti materi ini akan sangat kita gunakan sering kita pakai saat kita membahas masing-masing dari fungsi transcendent itu. Oke, nanti kita lanjutkan selanjutnya ke beberapa fungsi transcendent. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.